Dipersembahkan oleh Dan didukung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD DKI Jakarta Sumarno Mengajak seluruh masyarakat Ibu Kota untuk menggunakan hak pilihnya Dengan bijak dipilgup DKI putra kedua dan mengajak seluruh masyarakat penyelenggara pemilu dan stakeholder Ia juga mengingatkan agar semua penyelenggara pilkada DKI Jakarta 2017 ini Untuk tetap menjaga neutralitas dan integritas mereka Sumarno menambahkan penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta 2017 Dipertaruhkan di tangan penyelenggara Mulai dari tinggal provinsi hingga kelompok penyelenggara pemungkutan suara Atau KPPS KPUD DKI Jakarta pun telah melakukan sejumlah perbaikan Pada penyelenggaraan putra kedua pilkada DKI Jakarta 2017 kali ini Salah satunya yakni perbaikan kualitas penyelenggara pemilu Khususnya di tingkat bawah dengan memberikan bimbingan teknis Selain itu perbaikan lainnya juga dilakukan KPUD DKI Jakarta Dengan memperbaiki data pemilih Dengan memasukkan pemilih yang memenuhi syarat ke dalam daftar pemilih tetap Atau DPT Dan mencoret pemilih-pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat Sumarno berharap pelaksanaan pilkada DKI bisa berjalan dengan sukses Bantuan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat Untuk turut mensukseskan pergelaran lima tahunan yang sangat dibutuhkan Termasuk para pendukung pasangan calon masing-masing Sementara itu Ketua Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu DKI Mimah Susanti meminta para simpatisan Cagup Cawagup DKI Jakarta Anies Baswedan Sandiaga Uno dan Basuki Cahaya Pernama Haji Jarot Saiful Hidayat Bisa bersama-sama menjaga suasana di akhir pencoblasan ini Ayo datang ke TPS Ayo memilih untuk Jakarta Tim Liputan Berita 1 Jakarta Ajang pemilihan gubernur atau pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua Digelar hari ini Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno berharap warga yang berdomisili di Jakarta Dapat menggunakan hak pilihnya Seperti apa perkembangan dan pilkada DKI putaran kedua Untuk membahasnya telah hadir pakar politik Indriya Samogo Dan kami juga mengundang Anda pemirsa Untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini Saya langsung ke Pak Indriya Samogo Pak Terima kasih sudah hadir di sini nih Pak Makasih diundang Pak ini kalau kita bicara soal pilkada DKI putaran kedua Apa yang paling Pak Indriya Samogo khawatirkan di putaran kedua ini? Ya tentu saja yang kita khawatirkan Bukan hanya saya tapi kita sebagai publik yang menciptakan demokrasi Adalah ekses-ekses Apalagi kalau eksesnya itu bersifat destruktif Karena ada indikasi-indikasi yang memang Contoh indikasinya apa Pak Indriya? Indikasi misalnya ada pengarahan massa Untuk mengawasi proses pencoblosan Yang sebetulnya logika siapapun akan bisa menerima bahwa Pencoblosan itu harus diwarnai oleh suasana yang nyaman Tenang dan adil Jadi tidak boleh ada gangguan apalagi intimidasi, ancaman, teror Boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya pengarahan massa itu sebetulnya terindikasi itu Mengintimidasi orang lain Ya saya kira itu sudah logika yang normal saja yang wajar saja untuk apa Dan itu juga bentuk ketidakpercayaan masing-masing calon terhadap penyelenggara pemilu Artinya KPU, Bawasul termasuk juga penegak hukum Ada Polri dan TNI di sana kan yang tugasnya untuk mengawasi itu Betul, mereka KPU dan Bawasul adalah penyelenggara Yang tentu saja butuh pengawasan Masa lalu pengawasan itu dari komisi independen, pemantau, pemilu gitu kan Jadi betul-betul komite itu secara all out dan profesional Nah profesional gitu kan Jadi dia memahami proses-proses itu Tapi bukan masyarakat umum Nah ini kalau boleh saya katakan gini Pertama pengarahan massa itu terindikasi intimidasi gitu Terus yang kedua ini adalah bentuk secara tidak langsung ketidakpercayaan paslon terhadap penyelenggara pemilu Dan pengawas pemilu gitu kan Nah dengan dua hal ini boleh nggak saya katakan bahwa Apapun hasil pemilu nanti ini sangat mungkin akan ada sengketa pemilu nanti di MK Iya kita lihat kontestasinya Jadi kalau memang persaingannya sangat ketat Dan nanti dihitung bedanya tipis Yang memungkinkan mereka bisa mengajukan ke MK Nah ini sesuatu yang ya sebetulnya wajar saja Sengketa dibawa ke MK Jangan sengketa di lapangan Karena memang undang-undang sudah menyediakannya Institusi dan regulasinya gitu Jadi kita berharap Sengketa, keberatan dan segala macam yang berhubungan dengan pemilu itu diselesaikan secara demokratis Oke dan memang harusnya ke MK Kalau memang mereka merasa tidak setuju dengan hasil pemilu mereka bisa mengajukan ke MK Nah kalau Pak Endria sama gue perhatikan Ini kan sebetulnya Saya melihat dari hasil lembaga-lembaga survei sebetulnya Dan ini kan sebetulnya Bagaimanapun ada apa namanya Yang belakangan gitu ya Ya ada semacam total effect mungkin ya Ketika lembaga survei mengeluarkan hasil polling gitu Ini juga akan bisa mempengaruhi Mempengaruhi Suasana ya Nah terakhir-terakhir itu kan lembaga survei nilainya itu kan tipis tuh Dari SMRC misalkan yang hanya bedanya 1% gitu Itu kan itu juga akan mempengaruhi apa namanya Masyarakat untuk memilih gitu Nah Pak Endria melihatnya akan seperti apa ini? Jadi saya kira lembaga survei ini merupakan tradisi baru Di dalam agenda pemilu kita Yang sebelumnya itu Atau kita copy betul dari Amerika Nah ini tradisi baru Nah karena merupakan sesuatu yang baru Tentu saja ada reaksi lah Reaksi-reaksi Tambah lagi kalau lembaga surveinya itu memang Tidak menunjukkan kredibilitas Tidak punya sikap yang objektif Yang saintifik, yang ilmiah Di dalam memperlakukan proses kontestasi itu Artinya ada pemihakan Nah ini mencederai Oke Nah ini kan Hakikat survei itu Nah itu kan menarik sebetulnya Kalau kita bicara soal hakikat survei dan apa namanya Kita melihat hasil survei dari berbagai lembaga itu Hasilnya ada yang beda gitu kan? Ya 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 Bedanya itu bukan hanya soal angka Tapi siapa yang unggul di hasil survei itu juga menarik gitu Nah ini konon katanya kalau lembaga survei itu boleh salah tapi gak boleh bohong katanya Nah tapi ini apakah indikasi apa namanya Lembaga survei itu memang sengaja dipakai untuk membangun opini di masyarakat atau itu terlihat? Saya kira memang mulai dari lembaga surveinya itu sendiri harus memiliki sikap yang mempertahankan mertabat dan integritas Itu selepas di luar itu ya terserah kalau mereka punya agenda-agenda Nah tetapi juga kita harus akui kalau misalnya ada lembaga survei yang seperti dalam pasca pemilu presiden kemarin Itu kan kelihatan sekali ada polarisasi antara lembaga survei gitu Nah jadi sulit untuk dikatakan tidak memihak Tapi akibatnya kan seperti orang bunuh diri Lembaga survei yang kelihatan sekali memihak itu out dari pertarungan apa namanya Kegiatan survei selanjutnya seperti sekarang Jadi kalau sekarang ada lembaga survei ya Kalau SMRC beda cuma satu Tapi ada Polmak dan lain-lain itu bedanya Ada lingkaran survei Carta politika Itu memihak pasangan nomor dua kemudian Polmak pasangan nomor satu gitu Nah kita tidak bisa menjudge mana yang berbohong Tetapi kalau tujuannya untuk mempengaruhi pemilih ya saya kira tidak terlalu signifikan Tidak terlalu signifikan Karena ya pemilih kan bukan orang-orang yang memiliki waktu luang untuk membaca hasil survei Ya kebanyakan yang paling efektif adalah kampanye-kampanye face to face Komunikasi personal antar calon tim sukses dan partai lah gitu ya Nah itu lebih efektif dibandingkan peran lembaga survei Tetapi buat orang-orang yang punya referensi Tentu saja mencari lembaga survei mana Tetapi terus menimbulkan ada semacam kesurigaan Kalau jumplang sekali gitu Antara dua paslon ini gitu Oke nah Pak Indria ini kalau kita melihat hasil lembaga survei yang banyak mengeluarkan datanya Terus kita lihat juga kampanye dari masing-masing pasangan calon juga luar biasa Dalam sehari mereka bisa mengunjungi lima bahkan sampai delapan lokasi sehari gitu kan Nah ini boleh nggak kalau saya katakan di putaran kedua ini memang suhunya cukup panas Ya mau tidak mau putaran kedua itu lebih panas dibandingkan putaran pertama Karena ada dua kontestan Jadi ada polarisasi Oke Jadi tidak kita mereka Tidak mereka ya kita gitu kan Kalau dulu putaran pertama kan ada tiga Itu satu Yang kedua memang Jakarta ini lain Calonnya itu ada yang namanya Ahok misalnya kan Ini figur yang kontroversial Banyak pendukungnya di satu sisi juga Sudah berpengalaman menjadi politisi Menjadi gubernur JKI Tapi di pihak lain Akibat dari statementnya yang menurut pemilih ini agak kurang wise kurang bijak Jadi menimbulkan ini tambah lagi dengan soal Al-Maida 51 itu Ini menimbulkan kontroversi yang bukan hanya warga Jakarta Tapi dimobilisasi seluruh Indonesia gitu Makanya ada apa namanya wisata Al-Maida gitu Nah ini tapi yang ketiga adalah bahwa Wilkada Jakarta ini bagaimana banyak diakui orang Ini serasa pilpres Serasa pilpres ya Karena pendukungnya itu ketua umum-ketua umum partai Oke Jadi beda dengan di daerah Kalau daerah ya ketua umum partai gak perlu datang Oke Artinya memang Jakarta itu dalam tanda kutip seksi sekali sebetulnya ya Ya itu Tapi ada sisi lain yang harus diperhatikan Apa itu? Begitu kita ya tidak gagal Tapi mencidrai demokrasi Proses pemilih yang demokratis itu Jakarta dilihat dunia Oke Jadi dunia melihat kita Jakarta aja begitu apalagi di Wamena gitu Oke Ini ada satu Ada Pak Muhammad Siddiq Komisioner KPU Selamat pagi Pak Siddiq Halo Pak Siddiq Halo selamat pagi Pak Muhammad Siddiq Halo Halo Pak Muhammad Siddiq Halo Ya sama Rudy disini ya Pak ya Halo Pak Muhammad Siddiq Ini kita bisa mendengarkan Pak Muhammad Siddiqnya Tapi kayaknya Pak Muhammad Siddiqnya agak sedikit sulit Untuk mendengarkan suara kita Mungkin lagi di lokasi dan disana sudah lagi apa namanya Bersiap-siap Persiap Persiapannya Oke Pak Indra sama gue kita jadinya sebentar Kita akan lanjutkan di segmen berikut Pemirsa jangan kemana-mana Bye-bye Kasih